Suatu daerah pastilah dibangun dari perjuangan para leluhur terdahulu. Dalam peringatan hari jadi Kota Madiun ke-104, Wali Kota Madiun Maidi beserta jajaran Forkopimda melakukan ziarah ke Makam Kuncen dan Makam Taman. Hal ini sebagai bentuk penghormatan serta menjaga tradisi turun-temurun. Diawali dari situs petilasan dan makam sejarah Kuncen belakang majid kuno Kuncen di Kecamatan Taman Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi beserta jajaran Forkopimda Kota Madiun melaksanakan doa bersama di pendopo dekat Makam Pangeran Timur atau biasa disebut Ki Ageng Panembahan Ronggo Cumeno yang menjadi Bupati Madiun pertama tahun 1568-1586. Tabur bunga juga dilakukan di makam-makam Bupati Madiun yang lain di area Makam Kuno Kuncen. Siarah juga dilanjutkan di Makam Kuno Taman. Di sini juga disemayamkan 11 bupati dan keluarganya. Kegiatan sejarah ini sebagai bentuk penghormatan serta menghargai sejarah perjuangan para leluhur. Kegiatan ini rangkaian hari jadi Madiun. Kita ada di arah makam. Jadi di arah makam untuk peninggalan. Peninggalan-peninggalan. Jadi semuanya kita ingat, kita doakan. Mudah-mudahan yang itu pejuang-pejuang Kota Madiun masa dulu ini bisa dihormat di surga-nya. Dan inilah harus kita ingat para pejuang-pejuang Madiun. Wali Kota Madiun juga turut mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah para pendahulu di Madiun. Selain itu juga untuk terus menjaga warisan cagar budaya agar tetap dilestarikan. Griswanto, JTV, Madiun